Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel belajar elektronika Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan ketiga kaki basis Emitter dan kolektor pada transistor jenis BJT atau B-Junction Transistor Ada dua jenis dari transistor BJT yaitu transistor PNP dan transistor NPN Dan juga ada dua cara dalam menentukan ketiga kakinya Yang pertama yaitu dengan melakukan pengukuran menggunakan multimeter Dan yang kedua yaitu kita mengacu ke datasheetnya Nah pada kesempatan kali ini transistor yang akan kita gunakan sebagai sampel yaitu transistor jenis 2N2907 Yang ini termasuk ke dalam jenis transistor PNP Nah bagaimana cara menentukan ketiga kakinya basis emitter dan kolektor Tetap simak video ini sampai dengan terakhir Nah karena keterbatasan stok transistor jenis 2N2907 Untuk itu transistornya saya ganti dengan tipe S9014 Ini biasanya tertulis pada bagian depan bodinya Nah disini kita mulai dengan menentukan kaki basis terlebih dahulu Nah disini multimeter kita tempatkan pada skala kali 10 Karena transistor yang akan kita uji adalah jenis NPN Maka prop yang menjadi acuan kita adalah prop yang berwarna hitam Jika prop hitam ini kita hubungkan ke salah satu kaki pada transistor Misalnya kaki bagian tengah Dan prop merah saya hubungkan secara bergantian pada kaki 1 dan kaki 3 Dan jika kita perhatikan pergerakan jarumnya Jika jarum bergerak Maka bisa kita simpulkan untuk sementara Bahwa kaki yang ada pada prop hitam ini adalah kaki basis Untuk itu kita coba Prop hitam dihubungkan ke kaki bagian tengah Dan prop merah saya hubungkan secara bergantian ke kaki 1 dan kaki 3 Kita perhatikan pergerakan jarumnya Kaki 3 jarum bergerak Dan kaki 1 juga jarumnya bergerak Maka bisa kita simpulkan bahwa kaki bagian tengah ini adalah kaki basis Nah selanjutnya kita akan menentukan kaki emitter dan kaki kolektor Caranya kita atur propnya dikali 10K Dan masih prop yang menjadi acuan kita adalah prop yang berwarna hitam Caranya kita tempatkan prop hitam di kaki selain basis Sambil menyentuh kaki basis dengan ujung jari Seperti ini Dan kita tempelkan prop merah ke kaki yang lainnya Nah kita lihat disitu pergerakan jarum sangat jauh Dan jika pergerakan jarum sangat jauh dan hampir menuju angka 0 Maka kita simpulkan untuk sementara bahwa Kaki yang ditempelkan ke prop yang berwarna hitam ini adalah kaki kolektor Nah selanjutnya kita putar posisi transistor Kita tempatkan prop hitam pada kaki yang lain atau kaki yang ketiga selain basis tadi Sambil memegang ujung kaki basis dengan jari Dan kita tempelkan prop merah pada kaki kolektor Nah disitu jarum bergerak tapi tidak jauh seperti yang tadi Tidak sampai ke angka 0 Maka bisa kita simpulkan bahwa kaki yang sudah diukur tadi Yang ini adalah kaki kolektor Yang pergerakannya jauh tadi sampai ke angka 0 Kemudian kaki tengah kaki basis Dan kaki yang sekarang kita ukur dengan menggunakan prop hitam ini adalah kaki emitter Cara menentukan kaki transistor yang kedua yaitu dengan langsung mengacu ke datasheetnya Kita tinggal langsung ke google dan ketikan datasheet transistor S9014 Nah disini ada beberapa pilihan gambar jika kita buka Nah datasheetnya terlihat seperti ini Jadi transistor S9014 ini termasuk ke dalam jenis transistor NPN Nah disini kita lihat jika kita sesuaikan komponen realnya dengan datasheet Maka kaki pertama ini adalah kaki emitter Kaki yang kedua basis dan kaki yang ketiga yaitu kaki kolektor Jadi sesuai dengan hasil pengukuran tadi Nah selanjutnya cara menentukan ketiga kaki emitter basis dan kolektor pada transistor jenis PNP Hanya pada prop yang kita gunakan Kalau pada jenis transistor PNP Prop yang menjadi acuan kita adalah prop yang berwarna merah Kebalikan dari pengecekan transistor jenis NPN Nah demikianlah cara mengukur ketiga kaki emitter basis dan kolektor pada transistor jenis PNP Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar di bawah Dan jika video ini bermanfaat silakan klik like nya Dan tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini yang berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih